Intro Seperti sinar di pagi hari, cahayanya menyinari bumi, Kicauan burung terdengar merdu, lihat dunia ini, membuatku terjebak dalam keindahan ciptaan Tuhan. Negeriku Tapanuli Selatan dianugrahi keindahan yang tak terbatas, salah satunya Desa Huta Ginjang. Desa Huta Ginjang terletak di lereng Gunung Lubuk Raya dan lereng Gunung Sibual Buali yang tidak jauh dari pusat pemerintahan daerah di kota Sipirok. Desa Huta Ginjang termasuk salah satu desa yang mempunyai perbukitan dengan luas wilayah kurang lebih 7.000 km persegi. Lahan pertanian sawah sebanyak 40%, untuk lahan pertanian perkebunan sebanyak kurang lebih 25%, pemukiman kurang lebih 20%, multikultura kurang lebih 5%, dan sisanya kurang lebih 10% untuk hutan lindung. Desa Huta Ginjang juga mempunyai dua alur sungai, yaitu Sungai Batang Ayumi dan Sungai Batang Alundi, yang dijadikan sebagai sumber air bersih, irigasi persawahan, dan juga sumber mata pencaharian masyarakat. Sedangkan luas lahan untuk masing-masing komoditi di desa Huta Ginjang antara lain, kebun salak kurang lebih 400 hektare, sawah kurang lebih 250 hektare, kebun kopi kurang lebih 50 hektare, kebun karet kurang lebih 100 hektare, dan kebun sawit kurang lebih 30 hektare. Desa wisata Huta Ginjang adalah salah satu dari 18 desa wisata yang sudah ditetapkan oleh Peraturan Bupati No. 64 tentang penetapan desa wisata di Kabupaten Tapanuli Selatan. Perlahan-lahan, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan seluruh unsur masyarakat mulai bergerak merintis desa wisata, agar nantinya bisa jadi desa wisata mandiri yang bisa menumbuhkan perekonomian masyarakat secara makro dan mikro. Desa wisata bukan sekedar menghadirkan wisatawan ke desa tersebut, akan tetapi tujuan desa wisata adalah membangkitkan perekonomian masyarakat untuk menggapai kehidupan yang lebih sejahtera. Jangan lupa, ke Huta Ginjang aja, ke Tapsel aja.